Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Aspen Palopo. Jadi video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana caranya mengolah salah satu jenis teripang yaitu teripang cerah hitam. Teripang cerah hitam adalah salah satu dari sekian banyak jenis teripang atau timur laut yang diperjual belikan di Indonesia. Nah untuk jenis ini, populasinya terbilang masih cukup melimpah dan dapat kita temukan hampir di semua pesisir pantai di Indonesia. Teripang cerah hitam hidup di sekitar bakau, area padang lamun dan paling banyak ditemukan di sekitar terumbu karang. Nah alasan kenapa populasi teripang cerah hitam masih melimpah yaitu karena harganya terbilang cukup murah, yaitu di kisaran 30.000 hingga 50.000 rupiah per celo dalam kondisi kering. Nah bagaimana cara mengolah teripang cerah hitam agar layak untuk dijual? Berikut prosesnya. Teripang cerah hitam Teripang cerah hitam biasanya diburu nelayan di sekitar pesisir ketika air laut sedang surut. Selanjutnya di rumah, teripang segar yang ditangkap kemudian diolah menjadi teripang kering. Berikut langkah-langkah pengolahan teripang cerah hitam segar menjadi teripang kering yang siap untuk dijual. Panaskan air tawar secukupnya dan lakukan proses pada teripang. Proses pertama pada pengolahan teripang cerah hitam yaitu pengeluaran isi perut teripang yang berupa usus besar dan kotoran yang berupa butiran-butiran pasir. Pengeluaran isi perut pada teripang cerah hitam dilakukan dengan memberi sayatan pada bagian perut teripang menggunakan pisau. Pengeluaran isi perut teripang cerah hitam yaitu pengeluaran isi perut teripang cerah hitam. Nah setelah isi perut dikeluarkan, selanjutnya teripang dibilas bersih lalu kemudian direbus selama kurang lebih 20 hingga 25 menit. Setelah direbus sekitar 25 menit, Teripang diangkat lalu kemudian dibilas bersih kemudian didinginkan. Selanjutnya teripang diberi garam lalu disimpan selama 1 hingga 10 hari. Setelah melewati proses penggaraman, teripang kemudian dicuci bersih dan selanjutnya direbus untuk kedua kalinya selama 15 hingga 20 menit. Setelah itu teripang diangkat lalu kemudian didinginkan. Setelah teripang diinginkan, teripang kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Biasanya proses pengeringan teripang membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 12 hari. Dan setelah teripang mencapai kekeringan maksimal, barulah kemudian teripang dapat kita jual kepada para pengumpul teripang. Oke sampai disini videonya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.